Hai Hai semua Assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin strudel pisang coklat ini aku pakai teknik cara cepat enggak perlu gila satu persatu simple namun rasanya tuh birutnya bisa berlapis-lapis seperti ini yang penasaran gimana aku bikinnya yuk Mari kita buat sama-sama yang pertama disini aku mau bikin adonan A untuk bahan-bahannya disini ada 100 gram tepung triku protein tinggi aku pakai merk cakra kembar dan 75 gram margarin ini aku aduk dulu semuanya jadi satu sampai tercampur rata supaya lebih mudah ini aku gunakan tangannya temen-temen ya dan ini tanganku sudah bersih kita aduk sampai semuanya menyatu jadi satu kalau sudah tercampur rata seperti ini kemudian disini aku taruh saja di plastik disini mau aku gilas dulu ini kita gilas kira-kira saja untuk lebarnya bersegi panjang seperti ini untuk pinggirannya ini aku rapikan dulu kita gilas kembali kurang lebih dengan ketebalan satu senti ya temen-temen ya kalau sudah seperti ini ini mau aku simpan dulu ke dalam freezer kurang lebih selama 15 menit ya kemudian aku bikin adonan B ini ada 200 gram tepung triku protein tinggi aku pakai merk cakra kembar 30 gram gula halus 75 gram margarin ini aku aduk dulu sampai tercampur rata supaya lebih mudah juga disini aku gunakan tangannya temen-temen ya kita aduk dulu sampai membentuk bulir-bulir ya kalau sudah terbentuk bulir-bulir seperti ini kemudian disini aku masukkan 80 ml air kita aduk kembali sampai tercampur rata enggak perlu sampai kalis ya pokoknya yang terpenting sampai tercampur rata saja kalau adonannya ini sudah tercampur rata seperti ini ini mau aku tuh taruh dulu di atas eh di plastik seperti ini ya dan ini mau aku diamkan dulu supaya lebih kalis lagi kurang lebih selama 15 menit sambil menunggu disini aku panaskan dulu margarin ini aku masak dulu pisang ya aku pakai pisang raja temen-temen ya kita masak supaya hasilnya itu bisa lebih sedikit lagi untuk pisangnya boleh diganti dengan pisang tanduk pisang raja pokoknya jangan yang terlalu matang ya oke ini sudah cukup seperti ini dan ini aku sisihkan terlebih dahulu ya dan ini untuk adonan B dulu aku buka pertama ini aku gilas dulu ya kita gilas melebar dan memanjang pelan-pelan saja temen-temen ya untuk menggilasnya kalau sudah lebar dan panjang seperti ini kemudian ini aku timpa dengan adonan A yang kita buat tadi ini aku keluarkan dari freezer ya aku masukkan ke freezer supaya lebih mudah ya temen-temen ya lalu ini kita tutup saja membentuk amplop pakai tenis seperti ini itu nanti akan lebih ringkas lebih cepat ya kita nggak perlu gilas satu-satu lalu ini kita gilas kembali pelan-pelan saja sambil kita tekan-tekan seperti ini kita gilas dulu melebar dan memanjang oke kalau sudah kemudian ini kita lakukan lipatan double lipatan yang pertama kemudian ini aku putar lalu ini kita gilas kembali ya kita tekan-tekan dulu kemudian ini aku gilas memanjang seperti ini kalau sudah kemudian ini aku lakukan lagi lipatan double ya oke seperti ini kemudian ini aku gilas kembali bikin kulitnya ini simple banget temen-temen ya oke segini sudah cukup lalu ini aku mau bagi menjadi dua ya jadi untuk satu adonan ini bisa menjadi dua strudel nanti temen-temen ya kita lihat dulu wow hasilnya ya ini adonannya berlapis-lapis cakep banget ya temen-temen ya lalu ini aku bikin dulu yang pertama ini aku gilas dulu kita gilas tipis melebar dan memanjang untuk ukurannya kurang lebih 32 x 25 cm lalu ini aku beri saja pembatas seperti ini menggunakan loyang supaya nanti tahu ya batasannya lalu ini kita taruh saja pisang yang sudah kita masak tadi di atas ini lalu ini aku beri saja misis kalau temen-temen ada sele coklat pakai sele coklat ya lebih enak ini aku adanya misis pakai misis saja lalu ini aku timpa lagi dengan keju untuk isiannya aku terserah temen-temen ya lalu untuk atas dan sini aku beri pisang lagi aku beri isian misis lagi dan keju kemudian untuk pinggir-pinggirannya ini kita gilas saja menyang seperti ini kurang lebih dengan lebar 2 cm ya kemudian untuk atas dan bawahnya ini bisa kita tutup seperti ini lalu untuk pinggir-pinggirannya ini kita silang-silangkan saja ya membentuk kepang seperti ini ya temen-temen ya oke hasilnya seperti ini ini aku pindahkan dulu ke loyang dan ini yang sudah aku pindahkan ke loyang yang sudah aku alasi dengan baking paper untuk olesannya disini aku pakai 1 butir kuning telur dan 1 sendok makan minyak goreng ini aku aduk dulu sampai tercampur rata lalu kita oleskan saja di atasnya sini ya kemudian ini aku taburi dengan keju parut dan juga ini ada cokocip ya oke seperti ini dan ini sudah siap untuk aku oven sebelumnya disini aku sudah panaskan ovennya ini pakai ovenku ini dengan suhu 160 derajat ya temen-temen ya ini sudah stabil kita oven dengan suhu api atas bawah 150 derajat kurang lebih untuk waktunya 30-35 menit dan ini penampakannya ya wow mantap banget ya temen-temen ya seperti ini kemudian ini sudah matang sudah 35 menit bisa aku angkat ya wow cakep banget ya temen-temen ya dan ini ya hasilnya ini bisa kita pindahkan ke kuling rata ini temen-temen hasilnya seperti ini hasil 2 ya ini aku lihatkan dulu wow mantap banget ya kulitnya bisa berlapis-lapis seperti ini ya untuk isinya tadi cokoknya kurang banyak mungkin temen-temen ya kalau temen-temen mungkin bisa dibanyakan lagi ya tapi kurang lebih seperti ini ya gimana temen-temen mudah dan simple banget kan bikinnya selamat mencoba alhamdulillah hijazakum lo khairah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh